Saya pikir kita bisa ngobrol by zoom gitu ya, jadi kalau sebenarnya kan kalau orang hamil dan melahirkan itu sebetulnya hormon menyusuinya itu udah ada sebenarnya. Cuman biasanya yang susah kan di awal-awal, di awal-awal itu kemarin saya kirim itu kolostrum itu kan dikit ya, dikit banget. Jadi kadang-kadang ibu atau bapak seringkali takut gitu ya, nanti kan besok bapak kan masuk ke kamar operasi ya pak ya, besok masuk bapak lihat nih bayinya itu menangis biasanya, mudah-mudahan menangis. Nah kita nilai tuh sepintas dengan namanya upguard score ya, upguard score itu dilihat tuh bayinya, warna kulitnya, menangis kuat, aktivitas fisiknya jadi dia kayak merontak-rontak gitu ya. Nah kalau itu ada berarti kita menghadapi bayi yang oke gitu ya. Sorry ini saya lagi batuk sedikit, jadi nanti ditaruh IMD ya, jadi IMD di atas dada ibu. Nah nanti ada nilai saturasi, jadi nanti kita taruh di dada ibu itu namanya yang IMD. Nah IMD itu kalau pada sex show gak lama biasanya, tapi kita biasanya kombinasi pak, kombinasi dengan skin to skin di dada bapak. Oke. Itu ya, kan ibu udah ketemu Anastasi ya? Hari ini rencananya dong. Hari ini ya, jadi nanti biasanya Anastasi itu akan jelaskan prosedur mereka, mereka kan biasanya pakai Erex, Erex itu biasanya pemulihannya lebih cepat. Itu sebetulnya membantu kita juga, supaya ibu lebih mobilisasinya lebih cepat gitu. Nah Erex itu bagusnya memungkinkan kita untuk cepat rawat gabung. Jadi ibu sama bayi cepat ketemu, biasanya 2-3 jam paling. Nah artinya, skin to skin kontak yang di kamar operasi cuma sebentar, kita kombinasi ke dada bapak. Biasanya kalau di bapak itu lebih lama, karena kan itu kita kerjakan, kalau di bapak itu kan di ruang bayi itu lebih anget ya. Nah, kalau di ruang operasi itu kan dingin banget. Nah, kita lakukan skin to skin kontak ke bapak di ruang bayi, nah sembari menunggu ibu. Ibu kan di ruang pemulihan itu dibawah di ruang operasi, itu kira-kira 2 jam. Nah, nanti ibu akan dikirim ke ruang perawatan yang ibu gitu ya, di kamar ibu. Nah, itu bayinya langsung disusuin gitu. Biasanya kita cukup membantu gitu ya, karena semakin lama kita pisahkan dengan ibu, itu semakin, bayinya itu semakin teller dia ya. Kalau bayi itu kan bangun banget, itu biasanya di 4 jam pertama. Nah, nanti abis itu dia tidur gitu ya. Nah, biasanya kita mau memanfaatkan momen bayi itu masih alert gitu. Nah, itu bapak tuh dapet biasanya, bayinya tuh kayak aktif gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita kadang-kadang gini ibu, bayinya alert, ibunya yang masih lelah gitu biasanya ya. Jadi, kita taruh di dada ibu terus gitu ya, sambil nanti tim kita akan membantu menyusui gitu ya. Jadi, posisinya, pelekatannya itu kita yang bantu. Itu di hari pertama biasanya kita bantu banyak gitu ya. Nah, biasanya masih itu kan di awal itu kolostrum ya, sedikit banget dia, apa namanya, produksinya itu hampir boleh dibilang kadang-kadang kayak nggak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya, misalnya bayi itu lahir 3,6. Misalnya ya, 3,6 itu sebetulnya dia bukan real berat badan dia. Dia punya 10% cadangan, jadi dia boleh turun tuh berat badan di 24 jam pertama, itu 5% dari berat lahir. Misalnya kalau 10% itu kan, 36 itu 360 gram. Berarti ya, jadi dia boleh turun. Biasanya dapat turun 100 gram gitu ya. Nah, itu yang kita monitor. Dengan catatan, bayi sama ibu tidak boleh terpisah. Jadi, ibu bayinya itu mesti sering nyusu gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ini berbeda kalau bayinya, misalnya bayi prematur, atau bayinya tidak menangis, itu kan terpisah. Jadi, kita rawatnya terpisah itu nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh kita anggap, oh kalau nggak nyusu itu nggak apa-apa gitu. Nggak boleh. Nah, tapi bayi yang kolostrum ibunya sedikit, berat badan bayi turun, asal dia tetap netek tiap 2 jam selama 40 menit atau sering. Misalnya bayi itu banyak nangis dia, pengennya netek, terus itu malah aman bayinya. Gitu ya. Supaya cadangannya itu tidak banyak terpakai. Gitu ya. Jadi, problem ibu yang baru pertama melahirkan, apalagi seksio, satu, biasanya kolostrum itu kayak lebih tertunda keluarnya. Ya, kenapa? Kalau lahir normal itu kan IMD-nya lebih lama, Bu. Ya, IMD lebih lama, terus bayinya tuh langsung nyusu gitu. Memang jadi lebih cepat dia keluarnya. Cuman kita di bunda itu sudah pakai cara ini lama sekali, itu hampir boleh kita bilang jarang kita pakai formula. Ya, yang penting ibu kita edukasi seperti hari ini. Jadi, ibu sama kita itu pemahamannya mesti sama. Jadi, karena ada hormon satu lagi yang namanya hormon oksitosin, itu ibunya tidak boleh stres. Ya, stres itu kan terjadi kalau ibu terkuatir gitu ya. Misalnya ibu tidak dijelasin, jadi ibu tuh takut nih bayinya kurang minum nanti gitu ya. Terus aslinya masih sedikit, terus berat badannya turun, itu pasti ibu membuat ibu cemas. Itu ya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu, yang kita kontrol banget tuh berat badan bayi, sama proses menyusui. Nah, terus yang problem berikutnya, satu kan kolostrum sedikit, kemudian berat badan turun. Itu ya. Problem berikutnya adalah, biasanya pada bayi asih itu akan kuning dia. Itu di hari kedua, ketiga gitu, Bu. Ya, jadi itu tiga masalah yang seringkali, kalau kita nggak sampaikan, itu ibu bapak takut gitu. Itu dijemur ya, Bu? Nanti gitu atau nggak? Nggak. Jadi, jemur itu sebenarnya, Pak, tidak direkomendasi sekarang. Oh. Ya. Karena jemur itu pada bayi, kadang-kadang kan kulit dia tipis banget. Karena seringkali membuat, apa ya, kulit itu jadi masalah. Tapi jemur itu lebih kepada untuk vitamin D. Oh, bukan karena kuning gitu ya? Bukan karena kuning gitu ya. Jadi, yang nanti mengatasi kuning itu, sebetulnya menunggu produksi asih itu naik gitu. Karena si asih itu akan mengikat kuningnya bayi, keluar tuh nanti melalui pup gitu. Itu ya, Pak, ya. Kita tahu dari mana, dok, kalau seandainya asih itu kurang ya, Pak? Jadi, nanti tugas kita monitor berat badan tadi, Bu. Ya, jadi, Pak, ya. Jadi, misalnya dia satu hari pertama, boleh turun 5 persen maksimal, Pak. Dengan catatan, si ibu dan bayi itu nyusu terus. Kemudian hari kedua, dia tidak boleh turun lebih dari 7,5 persen. Ya. Nah, di hari ketiga itu tidak boleh ada penurunan. Nah, nanti kan biasanya, untuk mengetahui produksi asih itu, kita mulai melihat kenaikan berat badan di hari ketiga, 4, 5, gitu, Pak. Secara visual nggak ada bisa kita lihat ya, dok? Nggak ada. Jadi, secara visual, kita lihat kuning itu, Pak. Kuning tanda, kuning tanda bahwa produksi asih belum naik. Jadi, di subyektifnya sih, itu kuning. Objektifnya berat badan, Pak. Apa yang kira-kira kita lakukan, dok, misalnya, ini kan, baik lagi, kita ada worst case ya, dok, ya. Asih nggak keluar, dok, di hari-hari pertama, gitu, hari kedua, atau hari... Atau memang harusnya masih keluar, gitu, dok? Atau gimana, dok, ya? Jadi, Pak, yang dilakukan itu, satu-satunya cara, hanya menyusui sering. Hanya itu. Karena prinsipnya, produksi asih itu, semakin naik, semakin banyak ke asih, es ke bayi, semakin diikat kuningnya itu, semakin keluar melalui pup. Cuma, produksi asih itu, akan meningkat, kalau payudara dikosongkan. Jadi, kadang-kadang, Pak, ya, kalau bayinya masih kesulitan menyusui, atau ibunya susah, kita bantu dengan pompa, kadang-kadang. Cuma, kalau produksi asih itu masih sedikit, pompa itu kan nggak keluar dia, Pak. Mesti diisap memang sama bayi. Iya. Gitu, ya. Jadi, satu-satunya cara adalah, menyusui sering. Menyusuinya tidak. Jadi, kolostrum itu akan keluar ya, dong? Kolostrumnya juga pasti akan keluar. Pasti keluar. Kalau itu, pasti keluar. Cuma, yang kita mau itu, kolostrum itu, semakin meningkat produksinya. Ya. Nah, kolostrum itu, Bu, walaupun ibu tidak nyusu, sebetulnya dia ada. Nah, cuma, jumlahnya bisa bertambah habis, kalau kita nggak ngosongin payudara ibu, gitu. Kenapa bisa begitu? Karena produksi itu ditentukan oleh, aktivitas menyusui itu, gitu. Ya. Jadi, kadang-kadang orang menunggu, ya. Nunggu sampai asihnya keluar, nunggu sampai payudaranya bengkak. Justru kalau itu terjadi, seringkali justru turun dia produksinya. Jadi, dia waktu lembek, payudaranya nggak ada, asih atau kolostrum sedikit, itu justru harus nyusu sering. Nah, tadi Bapak nanya, perlu nggak kita menambah formula, kalau misalnya nggak cukup? Biasanya, Pak, kalau di perawatan, kita jarang banget pakai formula. Jarang banget. Karena kita masih berharap, kolostrum itu bisa mencukupi. Ya. Nah, kapan penambahan formula? Kalau dia bablas, Pak, turunnya terlalu jauh, Pak. Oh, ya. Itu, ya. Saya sekarang sedang merawat, tujuh bayi, ya. Itu satu ibu, hari kedua tuh bener-bener nggak ada asih. Kosong, bener-bener nggak ada, dia. Terus perat badannya juga turun jauh. Itu kita pakai formula. Cuman itu kasus jarang, Pak. Oh, kasus jarang, ya. Jarang. Kasus jarang, ya. Biasanya, kita kan di sini banyak dari morula, ya. Kadang-kadang, kalau ibu itu udah usianya 42, 43, gitu, ya. Terus dengan obese, ya. Berat badannya terlalu banyak. Itu bisa, ya. Produksi asih tuh kayak tertang. Tapi itu jarang banget. Jarang banget, Pak. Ya, ya. Gitu, ya. Jadi, sebenarnya, kalau kita menghadapi semua kelahiran itu, kita masih usaha dulu tuh di dua hari pertama, Pak. Ya. Ya. Ini salah satu usaha pertama itu sebetulnya memastikan, meyakinkan ibu dan bapak itu bahwa kolosun itu pasti ada, gitu. Ya. Gitu, ya. Nah, tapi tentu saja kami kan tidak yang membabi buta, gitu, ya. Jadi, artinya kita tetap punya rambu-rambu, ya. Tadi, berat badan. Misalnya, ibu kan ada ibu yang hipertensi, ibu yang migren, gitu, gitu. Semuanya kita pertimbangkan. Gitu, ya. Jadi, nanti kita lihat kondisi, lah, gitu. Ibu dan bayi. Tapi kalau ibu dan bayi sama-sama dalam kondisi aman, gitu, kita teruskan aja, Pak, gitu. Persiapan apa, dok? Kita kan memang pada dasarnya asih itu, kan. Persiapan apa, ya, yang perlu di-repair, dok? Misalnya, untuk hari pertama ini. Apa perlu asih booster, dok? Nah, nanti kalau asih booster mungkin dari dokter Nando nanti pasti ada persiapan banget itu sebetulnya mental, Pak, ya. Karena menyusui itu begadangnya itu lama, Pak. Iya. Jadi, benar-benar ibu harus siap bahwa bayi itu banyak-banyak sekali bangunnya itu di dua minggu pertama. Malam terutama. Itu yang biasanya bikin gagal itu karena kekhawatiran yang berlebih, gitu, Pak. Kan kita juga nggak boleh memaksa, gitu, ya. Iya. Makanya edukasi menyusui itu dan pelayanan menyusui itu bukan hanya ibu aja yang melelah, gitu. Kita sendiri sebenarnya juga ekstra, gitu, ya. Karena kita mau memanfaatkan di awal-awal itu. Dimana kualitas usus bayi itu kan jelek banget, Pak, sebenarnya. Oh. Iya. Jadi, kalau kita memberikan formula karena berbagai masal, berbagai pertimbangan, tuh, dia ada resiko tetap. Resiko alergi, resiko gitu, Pak. Jadi, makanya kita kepingin tuh ibu bapak itu benar-benar siap, gitu. Dan mau, gitu, semangat, gitu. Iya, iya. Itu sebenarnya. Kalau ibu dan bapak semangat, mau, itu kita gampang membantunya. Iya. Iya. Itu sebenarnya. Iya, dok. Sama ini biar kita enggak panik juga. Sebenarnya, baby itu bisa enggak minum asih, misalnya anggap worst case-nya enggak keluar. Itu bisa berapa lama, ya, Pak? Atau memang enggak boleh sama sekali lewat dua jam enggak minum asih, gitu. Atau bisa satu hari tanpa? Jadi, gini, Pak. Bayi itu boleh tidak minum asih, tapi dia harus saking, Pak. Oh. Jadi, dengan saking itu sebetulnya ada satu proses yang terjadi di tubuh bayi. Ya. Jadi, kalau bertanya, ya, jadi yang penting itu dia ketemu ibunya, terus ada proses saking. Itu yang penting. Oh, oke. Ya. Karena proses saking itu sebetulnya mengolah cadangan makanan di tubuh bayi itu untuk dimanfaatkan sendiri, gitu. Ya. Jadi, kalau dia dipisah sama ibunya atau terpisah dengan ibunya, itu enggak boleh bayi itu enggak minum 6 jam aja enggak boleh. Ya. Teman, kalau dia enggak ada asih 24 jam, tapi dia saking, itu dia enggak akan ada apa-apa. Oh, walaupun asihnya 6 jam enggak keluar, dok. Tapi dia masuk sampai ibunya enggak masalah, ya? Iya, dan saking itu enggak masalah. Oh, oke. Jadi, kita enggak perlu panik, dok, ya? 2 jam enggak masuk. Ya, jadi sebenarnya yang kita harus hati-hati, tadi, satu bayi besar, ya, bayi besar itu di atas 36, 37 tuh, karena dia di dalam perut ibunya itu biasa dapat makanan, udah terbiasa. makanya kalau lahir nanti dia memang besar, kita akan cek gulanya si bayi, itu untuk mengatakan bahwa, oh, bayinya aman, gulanya cukup bagus, gitu. Nah, itu tidak semua bayi kita kerjakan. Pemeriksaan itu biasanya kita kerjakan pada bayi yang kecil, di bawah 2,5 kilo, atau bayi yang gede. Nah, kalau bayinya rangenya masih di 2,5 sampai 3,5 kilo, itu tadi yang penting ibunya cepat ketemu bayinya, dan proses menyusuinya tidak boleh ada yang menghambat. Itu, itu aja dua, Pak. Nah, sebenarnya sih, Pak, orang yang paling khawatir bayinya bahaya itu kita. Ya. Kita ini maksudnya? Kita itu kami. Kami. Dokter Anak dan tim. Gitu ya. Jadi, sebenarnya selama di rumah sakit tim kita itu, tim kami itu masih tenang-tenang, itu bayinya pasti aman. oh, ya. Oh, artinya selama di sana sudah termanage dengan sesuai ini lah, dok. Betul. Betul, ya. Nah, Bapak yang kami perlu minta itu adalah, kalau Bapak kan sudah dengar nih edukasi kami ya, tapi kalau mertua, orang tua itu kan tidak mendengar. Ya. Nah, itu yang Bapak harus siapkan juga, gitu ya, kasih tahu, gitu ya. Karena nanti yang sulit itu setelah pulang, Pak. Iya. Ya, ya. Kalau di rumah sakit kan supporternya banyak. Sayap, bidan, perawat, banyak ya. Tapi kalau pulang, nah, itu bisa agak goya, itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang membela, gitu kan. Banyak informasi-informasi zaman dulu, gitu dok ya. Betul, ya. Jadi, untuk mengatasi itu, Pak, biasanya kita begini caranya. Dan untuk mengamankan bayi juga, ya. Ibu kan dirawat dua, tiga hari. Misalnya tanggal delapan, itu kita hitung hari ke-nol, ya. Tanggal sembilan, itu hari pertama. Tanggal sepuluh itu kan bayi itu bisa dipulangkan sebenarnya, ya. Nah, tanggal sepuluh pulang, biasanya beberapa hari di rumah, datang lagi. Ya, untuk mengawasi bahwa berat badan itu, dia terkontrol penurunannya gitu, Pak. Gitu, ya. Biasanya, kalau tanggal sepuluh atau sebelas pulang, datang lagi tuh, sekitar tanggal empat belas atau lima belas. Nah, nanti, tadi kan dia turun berat badan, ya. Di tiga, empat hari, itu nanti hari kelima dia mulai naik. Artinya gini, Pak, misalnya dia lahir tiga koma enam, misalnya, ya. Pulang, misalnya dia tiga koma empat. Misalnya, ya. Pulang kan turun, nih. tiga hari setelah pulang, datang, itu harus mendekati lahir, gitu, Pak. Mendekati, sorry. Oh, mendekati lahir. Mendekati berat lahir. Iya, iya. Berat lahir. Nah, di situ yang biasanya kita mengevaluasi tadi, oh, produksi aslinya cukup atau tidak, proses jusunya benar atau bagus, benar atau tidak, gitu, Pak. Iya, iya. Gitu, ya. Dari situ kita biasanya tahu. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak membahayakan bayi. Jadi, biasanya, rada bolak-balik ke rumah sakit itu justru di minggu pertama, minggu kedua. Iya. Gitu, ya. Bapak, ibu tinggalnya di mana, ya? Di Cakung, loh. Cakung, ya. Biasanya, kami, ini karena suasana lebaran, ada yang turun sebagai home care, biasanya. Tapi, saya nggak tahu, nih, lebaran nanti mungkin Lisma bisa ngecek, ya. Misalnya, ibu di rumah khawatir, gitu. Itu bisa panggil home care. Tergantung tim yang siap, gitu. Iya. Ya, biasanya kita mau monitor biasanya kesulitan itu di rumah, Pak. Tapi, biasanya untuk mengatasi bayi itu supaya tidak tidak turus-turun berat badan, itu biasanya kita kontrolnya, pokoknya tiga hari di rumah atau empat hari di rumah suruh datang lagi berat badannya kita awasin, gitu, biasanya. Baik. gitu, ya, Pak. Sama ini, dok. Saya kan saking tadi itu, bayi itu berapa lama sih, dok? Atau bayi itu berhenti sendiri, sih, biasanya. Kenapa? Sorry? Yang apa, bayi menyusui. Maksudnya, menyusui itu kan anggap kan asih kosong, ya. Ataupun ada asinya. Dia biasanya berhenti itu kalau dia kenyang sendiri, ya, dok. Atau kita berhenti sendiri. Oh, itu kita waktuin, Pak. Kalau di awal kosong, itu justru kita waktuin. Masing-masing payudara itu minimal 20 menit. Minimal. Oh, kiri 20 menit nanti, balik lagi kanan kalau 20 menit, habis itu istirahat dulu. Iya. Kalau bayinya mau istirahat. Tapi kalau malam, bayinya itu biasanya mau nempel terus, Pak. Itu justru paling bagus. Jadi 20 menit, kiri 20 menit kanan, terus istirahatnya berapa menit, dok? Dua jam. Dua jam baru lagi 20 menit lagi, 20 menit lagi, gitu ya? Iya. Itu paling, itu dua jam itu adalah istirahat paling panjang, ya, Pak, ya? Istirahat paling panjang, ya? Kalau dia minta terus, malah bagus banget. Bagus banget. Nangis, dok, gitu, dok. Kalau minta, dok, ya? Iya. Jadi, dia bukan nangis sih, Pak. Biasanya kan dia kayak molek, kayak molek-molek gitu, ya, tusuin aja terus. Oh, gitu. Nangis itu biasanya kalau kita udah terlambat, Pak, ngambil bayinya. Oke, ya. Jadi, menyusui itu sebelum dia menangis, itu paling bagus. Baik, baik. Tuh, ya. Oke. Nanti kita akan praktekin waktu sudah lahir, ya, Pak, ya? Tuh, ya. Terima kasih.